Sudah saja Pak kejadian hebat, terus fenomena miros oposan ini diderikasi mata sosiologis seperti apa Pak? Memang ini sudah menjadi penyakit sosial di masyarakat kita. Pada mulanya itu anak-anak muda karena mereka banyak kebanyakan, banyak problem yang mereka hadapi, dengan nongkrong. Melalui nongkrong itu akan ada yang mungkin menawarkan pada mereka bagi yang mencoba-coba pelarianlah. Ada yang pernah mengatakan pada saya untuk menjegarkan badan ini, supaya badan tersegar kembali dan sebagainya. Tetapi kan maklalaman berkandu. Kalau sudah menjadi berkandu itu maka apapun mereka lakukan. Nah padahal mereka ini kan dari golongan lapisan masyarakat bawah, di mana kemampuan ekonomi mereka itu lemah. Jadi kalau membeli miras yang dijual atau dibuat pabrik itu kan mahal. Jadi akhirnya Pak, mereka cenderung dan itulah yang menyebabkan bahannya yang ditinggal adalah ini oposan. Kelosan itu relatif murah, tapi apa menyadari resiko yang diterima yang kita saksikan dari tahun ke tahun, ternyata anak-anak muda kita ini tidak pernah belajar. Nah dari pengalaman di bahasa Nambului itu setiap tahun akan ratusan pelajari ketipuan yang meninggal, karena masih banyak lagi yang akhirnya tidak terungkap atau bisa diungkapkan dalam media. Jadi kayak puncak gunung es yang terjadi di masyarakat kita. Karena ini resiko yang laku, bagaimana sebagainya. Ada beberapa faktor sih sebenarnya Pak, dari segi konsumen miras oposan ini Pak, untuk membeli miras oposan itu ada beberapa faktor Pak. Ya pertama itu kan ingin mencoba ya, mencoba, karena mereka sudah mencoba kan kemudian menjadi jadual. Dan kedua itu karena pergaulan. Tidak tahu dalam ilmu sosial itu, masalah pergaulan sangat mempengaruhi seseorang itu jadi baik atau tidak baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, maka jadilah kita orang baik. Kalau kita bergaul dengan peminum, pembabuk, kita akhirnya lambat laun kita jadi seperti itu. Ada juga yang begini, karena dijebak oleh apa itu pengedar, miras, apun akubah. Tapi itu saya kira dalam kasus yang kita saksikan banyaknya orang meninggal itu bukan karena dijebak. Tapi mereka karena dari faktornya, faktor kedua tadi itu karena pergaulan, kemudian akhirnya mereka sudah menjadi pecandu karena mencoba. Nah kemudian yang kebaikan itu kan karena terpaksa. Atau dipaksa. Tapi dalam kasus yang kita saksikan yang belakang ini, sangat marah dan banyak sekali yang meninggal. Tidak hanya di Jakarta, di Jabotabek ini, tapi juga di Bandung, di Jawa Timur, dan di berbagai daerah itu, saya lebih cenderung mengatakan yang seperti tadi itu. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita pukul? Apa kita tidak prihatin? Apa kita tidak menangis dengan anak-anak yang masih muda, mereka adalah harapan orang tua, harapan keluarga, harapan bangsa dan negara. Tentu kita sangat prihatin dan tentu kita tidak rela kalau di masa depan ini makin baik lagi koronan. Pertama kalau menurut saya, kita harus berusaha sedemikian rupa, agar anak-anak kita itu tidak bergaul sembarangan. Karena lingkungan itu sangat mempenuhi orang itu mungkin baik atau jahat. Yang kedua, anak-anak kita itu terutama remadi kita dari kecil, ketika mereka lahir itu kita harus selamkan agama yang kuat, iman yang kuat. Dalam keadaan apapun, agama adalah fondamen dasar, adalah satu hal yang membuat dimensi, agar anak-anak kita itu tangguh dan tidak mudah terbawa kepada hal-hal yang akhirnya membahayakan diri mereka. Kemudian yang ketiga, kita tidak punya pilihan, kecuali menjadikan keluarga sebagai basis untuk membantengi anak-anak kita, keluarga kita, remaja kita dari hal-hal yang negatif. Jadi kita harus jadikan keluarga itu sebagai surga, di mana di dalam surga itu kan keindahan, kedamaian, semua hal-hal yang indah, dan itu harus dicetakkan dalam keluarga. Kalau tidak, anak-anak kita saja lari, bergaul di luar, mencari teman dan lain sebagainya. Nah inilah persoalan yang dihadapi di dunia modern, di mana hubungan antara orang tua dengan anak itu sangat renggang, kemudian anak itu mencari pergaulan di luar. Nah kemudian yang lain itu tidak ada pilihan, kita harus memberi kesibukan. Jadi anak-anak kita itu harus sibuk, harus memberi kegiatan macam-macam, agar tidak terbawa ke dalam alam khayali, hanya memikir, mengayal, dia pari karena tidak ada aktivitas. Nah kemudian kalau ini terjadi, itu sangat bila untuk membawa ke hal-hal yang akhirnya ini, apa, membawa berkejahat. Nah kemudian yang lainnya itu adalah, harus kita tenang bukan keadaan anak kita, remaja kita, menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. dalam keadaan apapun, kita harus kuat menghadapi dari godaan lingkungan yang begitu, apa itu, memukau dan membuat kita akhirnya larut ke dalam berbagai keadaan yang kemudian merugikan yang bersama-sama. Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena miras obatan yang utama ini sebagai bukti kegagalan atau pergeseran zaman atau hubungan orang tua dan anak gitu, Pak. Saya kira kuncinya di situ, Pak. Coba kita lihat, orang tua tidak tahu apa, dia bergaul dengan siapa anak itu. Kemudian, orang tua juga tidak tahu anak itu, apa yang dia lakukan. Jadi, ini hubungan, ada missing link ini. Terputus hubungan orang tua dengan anak akibat, kita sibuk, orang tua sibuk, anak juga sibuk dengan gadget itu. sibuk dengan nenek dengan berhubungan satu dengan orang lain, kemudian potre dirinya, kemudian ditayangkan di Instagram, kemudian di Youtube, di mana-mana, ini semua membuat orang tua sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian lupa tanggung jawabnya, bagaimana membina dan membesarkan anak. Dan ini terjadi di semua lapisan, lapisan atas, lapisan bawah. Hanya yang paling banyak korban ini adalah anak sembahwa. Kenapa? Mereka terbanyak itu sendiri. Mereka tidak punya kemampuan untuk, kalau terjerat begitu, untuk pergi ke dokter segera, untuk berpembadah, sebagainya. Bisa dikatakan, bisa dikatakan miras oplosan harganya murah ya Pak? Betul. Apakah dengan harga yang murahnya ini, sangat-sangat menggoda bagi remaja dan, ya pembeli-pembeli konsumen, miras oplosan itu Pak, dari talangan menengah ke bawah, kalau tadi Pak Pak sampaikan. Ya, memang itu miras oplosan itu, itulah salah satu jalan bagi mereka ini, untuk bisa memuaskan diri mereka, bisa mengonsursi keras. Karena itu yang terjangkau pada mereka. Kalau ini miras yang dibuat di pabrik itu, apalagi dari luar, ini mahal luar biasa. Mereka tidak terjangkau. Kalau itu bisa 10 ribu, bisa 20 ribu, mereka sudah menyedong. Tetapi sekali lagi bahayanya, tidak pernah mereka pikirkan. Kenapa tidak pikirkan? Karena mereka juga sebenarnya, menghadapi banyak masalahnya. Kemiskinan yang biasa, yang menerang ke luar biasa mereka. Tidak ada pekerjaan, tidak ada masa depan, tiap hari mereka nongkrong, bergaul dengan sesama mereka, yang sama-sama pengangguran. Pengangguran itu bukan pekerjaan yang enteng. Bukan saja karena uangnya, tidak ada anak, tidak ada ketawa tua, tetapi juga malu. Juga tidak ada harga diri, tidak ada masa depan semuanya. Dan itulah yang diadami oleh masyarakat kita. Jadi, menurut saya, ini pemerintah harus turun tangan. Bagaimana turun tangannya? Adalah anak-anak yang seperti ini, harus memang diberi perhatian khusus. Kalau perlu, mereka dihimpun, kemudian masuk di camp motivasi, mereka di, ini otaknya itu dicuci ya, dicuci dengan berbagai ini, itu ada para ahlinya lah di berbagai bidang. Kemudian mereka ditanamkan optimisme, dan diberi kesibukan-kesibukan, setelah mereka diberi pelatihan-pelatihan. Kalau itu dilakukan, saya kira tidak ada orang yang mau seperti itu. Hanya keadaan lah yang masa mereka melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Pak, kalau dari segi produsen sendiri, tentu membuat miras oplosan ini berdasarkan demand-nya seperti apa. Menurut Bapak, fenomena miras oplosan ini, sampai kapan bakal terjadi ini, Pak? Ya, selagi ini ya Pak, kehidupan rakyat bawah itu tetap seperti sekarang ini, belum menengah, mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang. Untuk pedagang-pedagang kaki lima, misalnya yang punya warung-warung, untuk bisa mendapatkan uang, akhirnya dia lihat, oh itu ada peluang. Dia buatlah, buatlah seperti itu, dia juallah pada mereka. Dengan tidak ada pengetahuan untuk itu, tapi dia tidak tahu resikonya itu, kemudian membunuh orang, membunuh anak-anak remaja kita. Jadi ada persoalan demand-nya, demand itu di mana kebutuhan, di mana besar di kalangan remaja untuk mendapatkan miras yang murah, yang terjangkau kepada mereka. Sementara penjual ini, kalau hanya jual minuman-minuman saja, kan berapa untungnya? Ini lumayan keuntungan yang mereka peroleh. Jadi, bagaimana menghentikan masalah ini? Ya tentu pemerintah, pertama memang harus melakukan pengawasan yang intensif, penyadaran pada masyarakat, pencerahan pada para pedagang itu. Boleh mencari keuntung, tetapi jangan membuat hal-hal yang akhirnya mematikan orang. Karena pada akhirnya juga, mereka akan diminta pertanggung jawaban. Ini harus ditanamkan pada mereka, resiko-resiko yang akan diterima. Pada akhirnya itu, tentu anak-anak muda kita tadi itu, harus kita betul-betul memberi perhatian kepada mereka. Inilah peran masyarakat, peran orang tua, para guru, peran pemerintah di sini. Pemerintah harus memfasilitasi semuanya dalam rangka mencegah, terus terulangnya, orang-orang yang mati, percuma, karena kesalahan kita semua. Terakhir ya Pak, kita kan negara yang mayoritas adalah muslim ya Pak, di agama muslim sendiri, ini rahasia itu dilarang, mabuk-mabukan dilarang, narkoba dilarang, tapi, sepertinya terhadap raditif dengan fenomena yang terjadi sekarang ya Pak. Jadi, meskipun muslim ya tetap mabuk-mabukan, tetap pakai narkoba. Ya, ini kenapa terjadi? Pertama, memang ini kan, kita ini permisif, serba boleh, kalaupun ada pengawasannya itu, pengawasannya sangat lemah. Kalau juga sampai anak-anak kita terjalan itu, kemudian mereka cukup diobati saja, nah kemudian kampul lagi, kampul lagi. Dari sisi yang lain juga, penegakan hukum sangat lemah sekali. Jadi, inilah semua yang terjadi, hingga anak-anak kita itu melakukan, yang dimana mereka itu juga tidak sadar bahwa, minum merah itu akan membawa mereka korban. Tetapi itulah cara mereka untuk melakukan pelarian diri, dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Tugas pemerintah adalah besar sekali, bagaimana membuat anak-anak itu punya pekerjaan, supaya kalau mereka pekerja, energi mereka habis, tidak ada lagi pikiran seperti itu, dan tidak mungkin mereka duduk-duduk nongkrong-nongkrong bersama dengan teman-temannya. Semua orang sibuk, pada sore hari sampai malam, udah-udah capek, biasanya bekerja lagi. Nah ini, bagaimana? Mereka itu kan tidak ada pendidikan. Tidak ada pilihan, harus memberi kepakaran pada mereka. Skill, keahlian, agar mereka juga bisa bekerja, agar bisa menciptakan pekerjaan, supaya peristiwa-peristiwa yang menggenaskan itu, yang membuat kita prihatin, dan betul-betul sedih, banyak orang yang mati. itu tidak terlalu laleng. Oke, saya duduk.